Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, kalau ada pertanyaan, bisa tanyakan langsung, dan saya akan jelaskan. Walmart cari sopir truk, gajinya lebih besar dari kepala negara, tertarik? Selebih semagazin, kamu pasti selalu memandang sebelah mata gaji sopir truk. Apalagi kalau sopir truk di Indonesia, padahal kerja mereka sangatlah berat, mengantarkan barang sampai tujuan yang bahkan harus menumpuh ribuan kilometer, hingga menyeberangi pulau. Rela jauh dari keluarga demi menjemput rezeki, susah sih menebak berapa bocoran gaji sopir truk rata-rata di Indonesia. Tapi kamu perlu tahu nih, besaran gaji sopir truk di Walmart, sebuah raksasa retail asal Amerika Serikat. Padahal kerja mereka sangatlah berat, mengantarkan barang sampai tujuan yang bahkan harus menumpuh ribuan kilometer, hingga menyeberangi pulau. Rela jauh dari keluarga demi menjemput rezeki. Ketika kamu tahu gajinya, kamu tidak akan memandang sebelah mata pekerjaan ini. Bahkan kalau dihitung-hitung bisa jadi lebih gedean gaji sopir truk Walmart daripada kamu yang berposisi supervisor. Gaji sopir truk Walmart 90 dolar ribu tahun ini, Walmart tengah mencari ribuan sopir truk baru untuk. Tahun lalu mereka telah merekrut 1.400 orang buat posisi ini. Tapi di 2019 mereka butuh lebih dari itu. Dikutip dari ABC, Walmart akan memberikan gaji untuk posisi sopir truk ini sebesar hampir 90 ribu dolar per tahun. Lebih tepatnya si 87.500 dolar atau 1.229.068.750 rupiah per tahun. Besaran ini melebihi standar gaji sopir truk di Amerika Serikat. Dilansir dari USATODAI, rata-rata gaji sopir truk di Amerika Serikat sekitar 53 ribu dolar per tahun. Perhitungan itu berdasarkan studi dari Asosiasi Sopir Truk Amerika. Gaji ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2017 Walmart menggaji sopir truknya sebesar 42.480 dolar per tahun. Di tahun 2018 jumlah tersebut meningkat menjadi 53 ribu dolar per tahun. Rata-rata gaji sopir truk di Amerika Serikat sekitar 53 ribu dolar per tahun. Perhitungan itu berdasarkan studi dari Asosiasi Sopir Truk Amerika. Gaji ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun 2019 kali ini meningkat dengan sangat drastis. Mereka juga masih bisa dapat bonus low asalkan bisa menyetir dengan selamat. Di tahun 2017 Walmart menggaji sopir truknya sebesar 42.480 dolar per tahun. Di tahun 2018 jumlah tersebut meningkat menjadi 53 ribu dolar per tahun. Walmart akan memberikan bonus sebagai sebuah penghargaan bagi sopir karena telah menjalankan tugas dengan baik dan benar. Selain gaji fantastis, mereka juga dapat jatah cuti yang lumayan banyak. Dan tahun 2019 kali ini meningkat dengan sangat drastis. Mereka juga masih bisa dapat bonus low asalkan bisa menyetir dengan selamat. Yaitu 21 hari per tahunnya, proses seleksi ketat Walmart Goofbox. Walmart sedikit mengubah proses rekrutmen mereka untuk posisi ini. Ada penambahan sesi mentoring test-to-test dengan sopir truk Walmart yang lebih senior. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan budaya kerja calon sopir dengan Walmart itu sendiri. Sekaligus meningkatkan profesionalitas si sopir itu sendiri. Syarat untuk melamar juga harus sudah berpengalamannya. Minimal harus memiliki jam terbang selama 30 bulan dengan track record yang meyakinkan. Kalau misalnya pernah tabrakan, sering ditangkap polisi gara-gara melanggar rambu lalu lintas. Jangan harap deh keterima di sini. Karena setiap sopir truk Walmart wajib memegang teguh prinsip perusahaan, yaitu keamanan dan profesionalitas. Lebih besar dari gaji Presiden Jokowi untuk jam 5 blok gaji ini kalau dihitung-hitung bahkan lebih besar dari gaji Presiden Jokowi do-dolo. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, pasal 2. Gaji pokok Presiden sebesar 6 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden. Sementara gaji pokok tertinggi pejabat negara adalah sebesar 5.040.000 rupiah per bulannya. Artinya, gaji pokok Presiden Jokowi sebesar 30.240.000 rupiah per bulan. Ditambah tunjangan jabatan Rek 32.500.000 rupiah, jadi setiap bulannya Presiden Jokowi menerima gaji sebesar 62.760.030 rupiah. Gaji pokok Presiden sebesar 6 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden. Sementara gaji pokok tertinggi pejabat negara adalah sebesar 5.040.000 rupiah per bulannya. Jika gaji Jokowi tersebut dikalikan 12 bulan, maka setahun Jokowi mendapatkan sekitar 750.000.000 rupiah. Lebih besar dari gaji Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Cina saat ini meskipun negara maju. Artinya, gaji pokok Presiden Jokowi sebesar 30.240.000 rupiah per bulan. Ditambah tunjangan jabatan Rek 32.500.000 rupiah. Jadi setiap bulannya Presiden Jokowi menerima gaji sebesar 62.760.030 rupiah. Ternyata Cina memberikan gaji ke Presiden Xi Jinping dengan rendah, lebih rendah dibanding Presiden Jokowi. Sejak 2015, jika gaji Jokowi tersebut dikalikan 12 bulan, maka setahun Jokowi mendapatkan sekitar 750.000.000 rupiah. Lebih besar dari gaji Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Cina saat ini meskipun negara maju. Xi Jinping menerima gaji sebesar 22.000 dolar per tahunnya atau setara 300 juta. Coba kalau dibandingkan dengan gaji sopir truk walau mart, hampir 4 kali lebih rendah ya. BBC Editor, ternyata Cina memberikan gaji ke Presiden Xi Jinping dengan rendah, lebih rendah dibanding Presiden Jokowi. Editor, Mustafa Kamal, demikian diberitakan Celebis Magazine.